Terima kasih Anda masih menyaksikan NetBali. Ex-playmaker Persib asal Argentina Marcos Flores resmi berkostum Bali United. Pemain yang pernah malang melintang di Liga Australia ini ingin membawa Serdadu Tridatu meraih prestasi dalam kompetisi ISL mendatang. Tegak-teki kemana perginya Marcos Flores setelah tak memperpanjang kontrak di Maung Bandung terjawab. Pemain berusia 31 tahun asal Argentina ini memilih Bali United yang dinilai serius mendapatkan tanda tangannya. Setelah lolos tes medis, pemain yang bisa berperan sebagai playmaker maupun striker ini mulai latihan perdana di lapangan Trisakti Kutakamisore. Meski baru saja menghabiskan libur akhir tahun di Brazil dan Argentina, Marcos langsung mengikuti program latihan tim di hari pertamanya. Pemain yang pernah memperkuat sejumlah klub di Liga Australia ini tampak berusaha adaptasi dengan pola latihan Bali United. Marcos mengaku antusias bergabung dengan tim yang banyak diperkuat pemain muda ini. Saya sangat mengecewakan untuk memiliki Bali United. Saya benar-benar memiliki kemampuan untuk memiliki tim. Jadi target saya adalah untuk membantu tim. Di musim pertamanya berseragam Bali United, Marcos berharap bisa membantu tim untuk meraih prestasi di kompetisi Liga Indonesia yang dimulai bulan Maret mendatang. Sementara pelatih Indra Safri mengaku sudah mengamati permainan Marcos Flores sejak berkostum Persib Bandung pada turnamen ISC lalu. Indra Safri menilai kehadiran Marcos Flores mampu melengkapi kekuatan di lini tengah Bali United yang dihuni pemain lokal berkualitas seperti Fadil Sousu dan Muhammad Taufik. Yang jelas saya enggak bisa kasih tahu apa kelebihannya yang spesifik. Tapi saya sampaikan tadi, saya butuh dia karena memang butuh di gelandang itu beberapa pemain yang kemampuannya seimbang. Seperti enam pemain baru lainnya, Marcos Flores juga diikat kontrak selama satu tahun. Bali United kini masih berburu satu pemain asing lagi untuk memperkuat lini depan. Muhammad Hassan Udin melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.